Buat kalian yang bingung mau ngabisin THR dan pas banget lagi nyari HP gak kaleng-kaleng, Samsung punya pilihan baru di seri A yang cukup keren. Ini dia, Galaxy A55 5G. Oke, seri ini sebenernya launching bareng sama Galaxy A35 5G. Dilihat dari nomor serinya, jelas Galaxy A55 5G punya spek lebih tinggi yang tentunya lebih menarik alias cosplay jadi smartphone flagship. Sebelum kita bahas keren apa HP ini, berikut sedikit spesifikasinya dibanding Galaxy A35 5G. Kalau dilihat dari bagian belakangnya, Galaxy A55 ini masih mirip sama seri A sebelumnya, malah mirip juga sama seri flagship Galaxy S24 yang jauh lebih mahal. Penempatan 3 kamera belakang yang menonjol serta desain flat tiap ujung yang melengkung menegaskan kemiripan dari sisi desainnya. Elegen banget gak sih? Dan yang bikin A55 ini makin keren adalah penggunaan materialnya yang udah pake frame metal di mana seri sebelumnya masih pake plastik polikarbonat. Ini juga jadi pembeda nih dengan A35 yang framenya masih pake polikarbonat. Jadi A5 ini lebih berasa banget nih feel premiumnya, meski imbasnya jadi lebih berat. Untuk ketebalannya 8,2mm dan beratnya di 213 gram. Untuk bagian belakangnya licin, kaca dan biar gak gampang baret, udah dilapisi Gorilla Glass Victus Plus. Ya bodi belakangnya ini gak gampang kotor, tapi ya agak bercak aja sih. Pun kalau misalnya kotor, kalian bisa bersihinnya gampang banget tinggal dilap aja. Di satu sisi desainnya emang keren, namun bagi sebagian orang mungkin jadi membosankan karena ya gitu-gitu aja. Tapi lagi-lagi tergantung kalian nih melihat sisinya dari sudut pandang mana. Kalau dari gue sih ini keren dan elegan karena apa ya tadi mirip S24. Nah untuk pilihan warnanya ada tiga, yang terdiri dari Awesome Ice Blue, Awesome Lilac, dan Awesome Navy. Ya warna yang lagi gue pegang ini namanya Awesome Navy atau biru tua, cenderung ke warna hitam. Dan yang gak kalah penting, Galaxy A55 ini udah dapet sertifikasi IP67, yang artinya tahan air dan debu. Jadi gak cuma tahan terhadap debu dan cipratan air, tapi juga aman nih ketika kecemplung ke dalam air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi di air tawar ya, kalau di air laut Samsung gak jamin ketahanannya seperti ketika di dalam air tawar. Emang air tawar yang mana? Untuk penempatan tombol fisiknya gak banyak berubah dibanding seri Samsung pada umumnya. Sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang uniknya ditempatkan pada area yang lebih menonjol. Hal ini cukup memudahkan pengguna untuk menemukan tombol tersebut saat diraba. Sementara untuk di sisi atas ada mikrofon dan SIM tray yang berjenis hybrid, artinya cuma bisa dipasang sama 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM dan 1 kartu micro SD. Dan untuk sisi bawahnya ada mikrofon, USB Type-C, dan grill speaker stereo. Oke lanjut ke layar. Di bagian depan layarnya udah pake panel Super AMOLED khas Samsung yang tajam. Ukuran layarnya 6,6H dan punya resolusi Full HD+, atau 1080x2340 pixel. Untuk refresh rate-nya sampai 120Hz yang jenisnya adaptif. Jadi refresh rate-nya menyesuaikan dengan aktivitas. Tujuannya jelas supaya konsumsi dayanya lebih irit. Buat daya tahan layarnya ini udah dipasang pelindung corning generasi paling baru, yaitu Gorilla Glass Victus. Ya sama kayak bagian belakangnya. Jadi gak heran kalau Samsung gak nambahin screen protector di layarnya. Karena jaminan dari Gorilla Glass Victus yang bikin layar aman dari benda-benda keras atau kasar. Misalnya kalau kalian taruh HP di kantong atau dompet yang isinya ada macem-macem barang, kuncilah atau apa, pastinya lebih aman. Dan buat yang suka pake smartphone ini di luar ruangan, dalam kondisi panas terik, pas siang hari tenang aja. Karena brightness-nya tinggi sampai di kisaran 1000 nits. Jadi ya layar tetap keliatan jelas di kondisi tadi. Gak ketinggalan udah pake sensor fingerprint under display yang responnya cepet banget. Masuk ke kameranya, kamera belakangnya ada tiga yang secara berurutan dari atas ke bawah terdiri dari kamera ultrawide 12MP, kamera utama wide angle 50MP, dan kamera makro 5MP. Jika boleh milih sebenarnya, gue lebih suka kamera makro tersebut diganti. Sama kamera telephoto yang menurut gue lebih menarik aja. Kamera 50MP-nya punya bukaan yang lumayan besar, yaitu 1,8. Ini cocok buat foto di tempat-tempat agak gelap, karena dengan bukaan besar akan menangkap pencahayaan lebih baik. Jadi buat foto malam atau pencahayaan minim, hasilnya tetap oke. Nah, berikut contoh kamera utama di beberapa skenario yang kita ambil. Kamera utamanya memang masih bisa ngelakuin zoom hingga 10 kali, tapi beda dengan kamera telephoto, ini merupakan zoom digital yang gak terlalu bagus hasilnya. Berikut kita kasih hasil foto mulai dari zoom 1x, 2x, 4x, dan 10x. Pada zoom 4x dan 10x, emang mulai terlihat detail yang berkurang. Nah, untuk kamera ultrawide-nya tergolong cukup tajam, meski tangkapan foto lebih gelap dibanding hasil foto kamera utamanya. Berikut kita kasih perbandingannya. Untuk kamera makro 5MP juga cukup bagus ya, dengan fokus yang detail dan area sekitarnya itu ada efek bokehnya lah. Itulah pokoknya. Mana-mana, kasih lihat, kasih lihat. Nah. Sementara untuk kamera depannya punya resolusi sampai 32MP. Hasilnya jelas, ya gak setajam kamera belakang, tapi dengan kondisi pencahayaan yang baik hasilnya juga gak ngecewain. Nah, ini hasil foto selfie tanpa efek bokeh dan dengan efek bokeh yang hasilnya cukup rapi kan? Dan buat kalian yang ingin bikin video, kamera utamanya bisa ngerekam sampai resolusi 4K dengan frame rate 30fps. Tapi kalau pilih resolusi lain, kalian gak bisa ngaktifin fitur super steady. Turunin ke resolusi Full HD kalau mau ngaktifinnya. Pas gue liat hasilnya, resolusi 4K hasilnya cukup stabil dan gak berbeda jauh dengan resolusi Full HD dalam hal kestabilannya. Berikut kita kasih hasilnya. Samsung Galaxy A55 5G ini emang berada di kelas mid-range. SoC yang dipakai adalah Exynos 1480 yang sedikit lebih tinggi dibanding Exynos 1380 yang dipakai sama Galaxy A35. Untuk performanya, kita jalankan benchmark sintetis seperti AnTuTu yang dapat skor sekitar 725 ribuan. Yang gue suka disini, peningkatan suhunya sangat rendah. Gak sampai 1 derjet Celsius yang artinya adem banget saat kondisi full load. Sedangkan skor PCMark-nya juga cukup bagus yang bisa dapetin skor 12468. Buat performa gamingnya juga sudah cukup mulus. Tapi menarik nih, buat naikin performa, Samsung punya pengaturan khusus yang mesti kalian aktifkan secara manual. Namanya Game Booster. Untuk aktifinnya, kalian bisa masuk ke Gaming Hub. Nah, Gaming Hub itu sendiri adalah kasih semacam playstore yang terdiri dari game-game, kumpulan game-game lah. Dan disini ada fitur optimalisasi supaya performa lebih kencang dengan aktifin Game Booster-nya. Oke, tutorialnya masuk ke Gaming Hub, pilih More, terus klik Game Booster, lalu kita ke Lab. Semana tulisannya Lab? Oke, kita masuk ke Lab, terus aktifin dalam posisi On. Oke, balik lagi ke Gaming Hub, pilih More, terus Game Plug-in, terus aktifin Game Booster Plus. Nah, itulah caranya. Coba, 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 coba. Pada PUBG Mobile, setting default langsung ada di pengaturan grafis HD dan style klasik. Game ini anteng di frame rate 30 fps aja. Ketika dimainkan selama 30 menit, terjadi peningkatan suhu. Dari 35 derjat jadi 38 derjat. Ya, masih sangat adem. Dan menariknya, suhu ini hanya terasa hangat cuma di bodi belakang. Dan nggak pada layarnya. Nice. Untuk urusan baterai, kapasitasnya 5000 mAh yang udah jadi kapasitas standar di kelasnya. Buat ngeliat kemampuannya, kami coba menjalankan PCMark Android dengan skenario work 3.0, baterai live. Baterai bisa tahan sampai 15 jam 33 menit. Cukup bagus buat dipakai sehari-hari. Dengan kapasitas ini, mestinya baterai cukup aman lah dipakai dari pagi sampai malam. Sementara pengujian secara real time, gue jalankan game PUBG selama 30 menit. Hasilnya, baterainya kurang sekitar 8% aja. Terus pada game Genshin Impact selama 30 menit, baterainya cuma kurang 13%. Dan saat menjalankan benchmark AnTuTu, baterai ini mengalami penurunan 3%. Oke, seperti biasa, Samsung masih ogah nih ngasih charger di paket penjualannya. Jadi, kalian mesti beli terpisah atau pakai charger lain. Teknologi fast charging-nya bisa dibilang nggak cepet-cepet amat lah. Cuma 25 watt yang masih kalah dibanding brand-brand lain di kelas yang sama. Ada yang 67 watt atau 80 watt. Buat ngetes berapa lama pengisian baterainya, gue gunain charger pihak ketiga. Dan hasilnya, baterainya bisa terisi penuh dalam waktu sekitar 2 jam. Cukup lama untuk ukuran smartphone kekinian dengan kelas menengah. Namun, disclaimer dari gue bahwa waktu pengisian baterai dari charger pihak ketiga, ini bisa jadi berbeda dengan charger original dari Samsung. Jadi, untuk hasil yang lebih optimal, memang ada baiknya kalian beli langsung charger asli 25 watt-nya. Kita tutup ke bagian kesimpulan. Samsung Galaxy A55 5G tersedia dalam 3 pilihan varian yang terdiri. Dari 8128GB harganya 5,99. Varian 8GB plus 256GB itu di harga 6,499. Dan yang terakhir yaitu varian 12GB plus 256GB yang kita uji ini ada di harga 6,899. Dengan harga segitu, bisa dibilang kalian masih dapet beberapa fitur flagship yang ada di seri S24 dengan harga setengahnya bahkan jauh lebih murah. Misalnya aja desainnya yang keren tapi kuat, udah IP67 gitu juga sama kameranya yang cakep lah di kelasnya. Untuk performa juga dapet lah ngejalanin game-game populer dan juga suhu udah tergolong masih aman. Fitur-fitur menarik lainnya termasuk NFC, support S-SIM, dan speaker stereo ya 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 gitu lah. Dan yang gak kalah menarik, Samsung kasih jaminan update OS Android sampai 4 kali. Jadi karena sekarang pake Android 14, A55 ini bisa dapet update sampai Android 17. Update security-nya juga sampai 5 tahun ya. Oh iya, Galaxy A55 udah dipakein Samsung Knox loh. Coba lu Samsung Knox, itulah tulisannya, bacanya apa? Fitur itu adalah keamanan tambahan yang biasanya buat perusahaan atau orang kantoran yang sebelumnya cuma ada di seri flagship. Mantep banget kan? Dan yang kami keluhkan dari Samsung ini masih sama, yaitu paket penjualan yang isinya minim banget. Masih kayak sebelum-sebelumnya lah, cuma kasih kabel doang. Udah gitu, dugungan fast charging-nya cuma 25W aja. Ya masih kalah lah sama komputitor di kelas yang sama, yang rata-rata udah nawarin fast charging 67-80W. Untungnya, kekurangan ini bisa ditutupi dengan penggunaan baterai yang cukup irit. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira keren gak Samsung Galaxy A55 5G ini? Dan kalau kalian ngerasa harganya masih mahal, Samsung juga kasih punya pilihan lain, yaitu Galaxy A35 5G. Yang punya fitur gak beda jauh dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, mungkin sampai segini dulu review Samsung Galaxy A55 5G kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemschannel.com supaya kalian tetap up to date soal perteknologian duniawi. Jangan lupa follow social media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Rias. Bye-bye! Nggak ketinggalan udah pake sensor fingerprint under j... Ulang!